Intro Perkenalkan, nama saya Fajar Ciptandi, nama panggilannya Fajar. Umur sekarang 27 tahun, dan nama usaha saya Duaya Manikam. Duaya Manikam itu sebenarnya label usaha, dan kita sebenarnya berfokus untuk membuat produk-produk dari material tekstil untuk menjadi produk fashion dan asosor. Perkenalkan, nama saya Richard dari Indonesia Mural, bersama partner saya Troy, kami telah menirikan unit usaha yang dinamakan dengan Indonesia Mural. Di sini kami mengerjakan industri kreatif yang bergerak di bidang pengerjaan, lukisan dinding atau seringkali disebut dengan mural, ataupun barang-barang terkait lukisan maupun desainnya ini. Nama saya Ibnu Hariwibowo, usaha saya adalah Pizza Miniku, sebuah konsep usaha kemitraan takeaway pizza burkan mini, yang berbahan baku adalah tepung mokaf, yang notabene adalah bahan dasarnya adalah dari singkong. Pizza yang lain, umumnya mereka hanya menggunakan bahan baku dasar untuk adonan adalah murni terigu. Sementara kita punya kelebihan di adonan tersebut, kita menggunakan tepung mokaf. Visi-misi kita untuk Duaya Manikam, sebenarnya usaha ini bisa berkembang sebagai bisnis sosial, yang secara bisnis dia profesional, tapi juga kita bisa memberikan dampak kemanfaatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, melalui kegiatan usaha yang kita lakukan. Kita setuju bahwa ibu-ibu inilah sebenarnya yang paling tempat untuk menjadi teman-teman kita untuk memproduksi produk. Mereka merasa mereka punya penghasilan tambahan, sehingga ketika mereka perlu untuk beli sesuatu, yang bukan sebagai penghasilan pokok ya, tapi mereka bisa beli sendiri tanpa harus minta dari suami. Hal yang rumit sampai dengan hal yang sederhana itu dibahas dalam kelompok ini, jadi menarik banget sih, rame. Sebenarnya ada banyak pengalaman berharga yang saya miliki, tapi salah satu yang paling berharga adalah karena background saya awalnya dari ilmu hubungan internasional, di mana kita merupakan ilmu sosial dan saya benar-benar baru di bidang seni dan saya tidak bisa melukis, jadi saya harus mempelajari cara kerja mereka, bagaimana mereka berpikir, yang awalnya sangat susah dan banyak orang mengatakan pada saya bahwa tidak akan bisa api ketemu sama air, tapi pada akhirnya karena kerja keras dan persistensi kita, makanya kita bisa jadi satu di Indonesia Mula. Kita menjual produk dan jasa dari pizza Minico dengan offline dan juga online. Kita akan juga mengembangkan pizza yang 100% mokaf, jadi itu lebih sehat untuk anak-anak autis, anak-anak ADHD, dan anak-anak ataupun masyarakat pada umumnya. Foto yang saya pegang dalam menjalani usaha dan kehidupan adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain di sekitarnya. Di sini saya membuktikan bahwa baik pendekatan offline, di mana kita mendatangi klien satu demi satu, dan pendekatan online, di mana kita memperkenalkan produk kita melalui internet, berjalan beriringan 50-50, di mana kami mendapatkan proyek-proyek dari kedua sumber. Kita akan melakukan ekspansi mural supaya ada lebih banyak mural lagi yang dapat dilihat di berbagai sisi kota, baik indoor maupun outdoor di Indonesia, khususnya Jakarta. Sukses bagi saya adalah ketika kita bahagia atas kerja yang kita lakukan, bahkan bisa menjadi inspirasi untuk sekitar kita, sehingga kebahagiaan atau kesuksesan ini bisa kita rasakan bersama-sama. Kamu bangun dulu mimpi kamu, setelah kamu punya mimpi, kamu pelihara dengan yakin. Jadi kalau kita kepikiran suatu hidup, usaha jangan kebayangan pikir, langsung terjun aja, dan nanti di sana kalau memang kita benar-benar punya persistensi itu, kita akan ketemu celah-celah yang selama ini belum terpikirkan oleh orang lain. Di sisi itu perlu perhitungan, tapi terlalu berhitung-hitung, ya tidak akan pernah mulai. Jadi kita memutlak perlu perencanaan, tapi setelah perencanaan, kita harus melaksanakan. Melakukan itu dengan aksi, kamu pelihara lagi semuanya dengan ingat mimpi kamu apa, dan pelihara lagi dengan keyakinan yang sudah kamu bangun tadi di awal. Maka semuanya akan jalan semua.